Mari kita berdoa. Engkau akan memanggil kami sebagai murid-murid yang setia. Bapak kami mohon kiranya roh kudus akan menerjemahkan kebenaran-kebenaran firman, supaya firman ini akan menjadi hidup dan menghidupkan banyak jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan dan mereka mendapatkan terang yang ajaib yang dari surga. Terima kasih Bapak. Ialah kesempatan kami pada saat ini. Engkau cerai kami satu persatu. Karena kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Terambil dari Markus 2, ayat 17. Narkos 2, ayat 17. Terambil dari Markus 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 2, ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Saudara-saudara Saya membaca sebuah jurnal laporan Dari jurnal apa itu Kayak bulletin begitu ya Yang khusus untuk para dokter Yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang cukup terpandang Saya berwaktu membaca ini cukup kaget Jadi Seorang profesor yang namanya disebut Ronald Kessler Dia dari Harvard Saya mengutip sebuah puisi Yang ditulis oleh Seorang yang terkenal sekali ya Pada abad pertama Namanya Juvenal Dari Roma Dia mengatakan demikian Dia tulis Orandum es ut Sit mensana In corpore sano Mungkin ada di antara saudara yang pernah dengar kata-kata ini Tetapi disingkat Tidak penuh ya Dia katakan You should pray for a healing mind In a healthy body Kita seringkali hanya mengutip Mensana In corpore sano Padahal itu penggalan dari sebuah kalimat Puisi yang ditulis lengkap Artinya You should pray Kita harus berdoa For a healthy mind In a healthy body Nah Tadi Dr. Ronald Yang merupakan profesor dari McNeil Healthcare Policy Dia mengatakan Kita tidak pernah kaget Kalau 99% Orang Selama hidupnya Mengalami sakit Kita tidak pernah kaget Kan tidak ada orang sehat Dari kecil kita Banyak menderita sakit Untuk itu Dari kecil kita sudah disuntik vaksin Dan bermacam-macam vaksin Ya Sebelum kita umur 5 tahun Kita sudah disuntik Macam-macam Vaksin Karena Ternyata 99% Orang selama hidupnya Memang mengalami sakit Apalagi Semakin tua Nah Itu dia sakit Badan Kita semua pernah mengalami Flu biasa Flu yang disebut Flu biasa ini adalah Bukan karena virus Karena penyakit mental Banyak orang tidak tahu Ternyata Penyakit mental itu Bisa menimbulkan Flu yang berkepanjangan Dan untuk itu Saya ingin Membagikan Kepada saudara-saudara Hari ini Yaitu Bagaimana kita bisa menjaga Melatif Agar mental kita Selalu kuat Saudara-saudara Saya banyak sekali Mengalami Pertanyaan-pertanyaan Yang Bagaimana bisa Seseorang yang sakit Sudah didoakan Sudah dibawa ke rumah sakit Tapi masih sakit Ternyata Ini adalah Masalah Problem Yang saya sebutkan Ini adalah Mental Disorder Ya Mental Disorder Saudara-saudara Di negara Berkembang Banyak penyakit Ya dulu berkembang Tapi sekarang Sudah menjadi modern Dulu di sakit Berkembang Itu banyak Sakit kotor Misalnya Ya Apa itu sakit kotor Sipilis Gonorul HIV Ya itu sekarang Ya HIV Nah Orang Pada waktu itu Kalau Sudah Disebutkan Kena Sipilis Disebutkan itu Malu Ya Malu Tapi sekarang Sudah tidak malu lagi Orang kena HIV Sudah tidak malu lagi Ya Kayak seperti Kalau orang kena flu Oh Kenapa dia Tidak datang Oh dia kena flu Sudah tidak Sesuatu yang Tabu Untuk mengatakan Demikian Seperti Orang kalau Oh dia kenapa ya Diabetes Loh Diabetes saja Kok tidak datang Ke gereja Itu kan Kayak Kudisen Begitu Tidak apa-apa Ya Itu Gangguan Gangguan Apa itu Diabetes Tapi berbeda Dia kenapa Tidak datang Oh dia sakit jantung Nah itu lain Sakit jantung itu Berat Lebih berat Jadi kalau dia Tidak bisa datang Ke gereja Karena sakit jantung Itu kita maklum Ya Nah ini ada penyakit Saudara-saudara Nah pada waktu saya Ngomong begini Tidak banyak orang tahu ODGJ Sakit apa itu Iya Tapi kalau saya ngomong begitu Kaget Sakit apa itu ya Ini gak pernah dengar Itu bahasa orang Kalau bilang ODGJ Oh Apa dia Dirawat di Apa itu Rumah sakit Khusus Ya Ternyata di Negara maju Saudara-saudara Saya baca ini Laporan ini Kalau saya sebut IDI Ada yang tahu gak IDI Apa itu IDI Itu disebutkan Kalau disini Namanya Emergency Department Ya Emergency Department Nah orang-orang Yang ODGJ Kalau di Amerika Tidak dirawat Di hospital Hanya berubah jalan Karena hospital Sudah penuh Sudah penuh dengan Orang-orang yang sakit Cancer Tumor Yang Banyak-banyak yang berat Begitu Tapi orang yang ODGJ Tidak dianggap berat Pada waktu dia Dilepas pulang lagi Tiba-tiba di rumah Dia sudah membunuh orang Nembahin orang Nah sudah pernah dengar gak itu Orang-orang Di sekolah-sekolah Anak-anak Bunuhin teman-temannya Itu karena Depresi Sudah-sudah pada waktu Saya dulu datang sini ya Dari Freeway Exit ke Soto Street Langsung Sudah-sudah sebelah kanan Itu ada tulisan Busar sekali Billboardnya masih Sekarang Tapi sudah diganti Apa itu namanya Erectical Dysfunction Sudah tahu itu Erectical Dysfunction Ya Ternyata Itu adalah Sumber Depresi Di Amerika Sudah-sudah Sudah tahu itu Kalau Sudah-sudah Di Freeway 57 57 Sebelah kanan Itu ada Reklama Teh Moto-moto Atau apa Yamamoto Nah sebelahnya lagi ada Besar sekali Erectical Dysfunction Saya pada waktu itu Kayak joke Saya bilang kayak joke Ternyata setelah saya baca Sudah-sudah Itu adalah Penyakit yang Paling besar Melanda Amerika Kenapa Banyak faktor Orang depresi Ya orang depresi Sehingga Menimbulkan Banyak sekali Perjaraan di Amerika Wah Saya Saya waktu Baca Saya semakin terus Exciting Saya liatin Ternyata Ternyata Banyak orang Dikeluarkan dari Pekerjaan Gara-gara Erectical Dysfunction Sudah percaya Enggak Karena dia Depres Berwaktu kerja Dia Dia bisa fokus Dia enggak bisa Lagi Related Dengan orang Sekerja Dia Irritation Kalau ditanya sedikit Oring-oringan Dia Mugil Orang Pernahkah Sudah dengar Ada teman Sekerja Bunuhin Teman-temannya Lain Ditek Mbakin Semuanya Gara-gara Ini Sudah-sudah Saya baru Sadar Ini saya Berikan Contoh Contoh Ya Orang Umur 45 tahun Seorang Wanita Bangun tidur Dia selalu Ketakutan Selalu ketakutan Contoh Lain Anak Umur Tahun Sudah Tidak Mau Sekolah Lagi Sudah-sudah Saya Mengalami Ini Dialami Oleh Orang Perempuan Umurnya 60 Tahun Dia Pada Waktu Disuruh MRI Sudah Tahu MRI Itu Masuk Ke Tut Tahu Tut Ya Terowongan Dimasukin Dia Tidak Mau Saya Ngalami Saya Sampai Tiga Kali Saya Tidak Mau Sudah-sudah Begitu Masuk Sudah Help Help Saya Minta Dikeluarin Lagi Terus Di Panseling Sama Nurse Kenapa Kamu Saya Takut Saya Bilang Itu Suara Geludakan Itu Saya Takut Nanti Kalau Ambro Gimana Dia Convince Saya Mungkin Sudah Tidak Pernah Yang MRI Suaranya Geludakan Begitu Oh Itu yang Model lama Saya MRI Sudah Berkali-kali Itu yang Pertama Sekali Saya Diantar Om Koni Om Koni Sampai Ketawa Dia Sampai Ketawa Dia Ketawa Tapi Saya Sudah Nangis Dalam Hati Malu-maluin Orang Sudah Tua Begini Masuk MRI Ketakutan Setengah Jam Kemudian Saya Balik Lagi Yaudah Nekat Mati Mati Saya Bilang Begitu Om Koni Ketawa Oke Saya Masuk Ini Ada Seorang Wanita Umurnya Sudah 60 Tahun Ya Dia Maksud Dia Tidak Usah MRI Kalau Saya Mati Ya Mati Saja Dia Lebih Mati Daripada Masuk MRI Itu Nah Demikian Juga Ada Seorang Wanita Umurnya 25 Tahun Ya Dia Karena Dia Mengalami Stress Depresi Akhirnya Dia Mengalami Sesak Nafas Short 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 Ness Breath Dan Itu Tidak Bisa Sembuh Sudah Sudah Dokternya Saya Berkali Kali Periksa Suruh Periksa Seluruhnya Hasilnya Positif Semuanya Baik Semua Tapi Dia Tetap Aja Mengalami Begitu Nah Ini Ada Dokter Umurnya 40 Tahun Orangnya Pinter Sekali Tetapi Setiap Jam 3 Pagi Dia Merenungkan Dia Tidak Bisa Membuat Balance Antara Pekerjaan Sebagai Dokter Dan Urusan Rumah Tangganya Tidak Ada Orang Bisa Bantu Dia Dan Dia Seorang Dokter Yang Pinter Sekali Ada Seorang Ibu Ibu Umur 84 Tahun Dia Jatuh Kakinya Patah Sekarang Direhab Dan Sudah Boleh pulang Tapi Setiap Kali Dia Di rumah Dia Bilang Saya Takut Saya Nanti Kalau Jatuh Lagi Setiap Kali Jatuh Jalan Tidak Jalan Dia Semakin Dia Tidak Jalan Semakin Sakit Semakin Sakit Sekarang Sakitnya Bukan Karena Pernah Patah Tapi Karena Dia ODGJ Ada Seorang Laki-laki Umur 27 Tahun Saya Kengal Dia Setiap Kali Mau Keluar Rumah Ini Teman Saya Dia Cuci Tangan Tapi Setelah Cuci Tangan Dia Tidak Berani Keluar Dia Tidak Berani Keluar Dia Balik Lagi Gimana Ya Ayo Dia Bila Dia Tidak Tidak Dia Cuci Tangan Lagi Karena Di Ruang Dekat Meja Makanya Ada Washter Woke Jadi Dia Cuci Tangan Lagi Dan Saya Merasa Ini Sudara-sudara Dia Kena ODGJ Sudara-sudara Tau apa Setiap Kali Dia Pergi Keluar Baru Lewat Di Gangnya Pertigaan Gangnya Dia Balik Lagi Kosek Kosek Rumah Kau Tidak Kunci Belum Tadi Dia Balik Lagi Dan Setiap Kali Begitu Dia Selalu Was-was Khawatir Ya Sudara-sudara Apa Apa Yang Terjadi Dengan Orang-orang Seperti Ini Yang Mengalami Depresi Mengalami Gangguan Kejiwaan Bagaimana Cara Mengatasinya Tadi Dikatakan Di Dalam Firman Tuhan Bahwa Aku Datang Bukan Memanggil Orang Benar Melainkan Orang Berdosa Saya Baca Di Dalam Kisah Para Rasul 26 Ayat 25 Yaitu Rasul Paulus Dia Mengatakan Demikian Aku Tidak Gila Kristus Yang Mulia Aku Mengatakan Kebenaran Dengan Pikiran Yang Sehat Sudah Tahu Bahwa Rasul Paulus Itu Dalam Kondisi Dia Dipenjara Dalam Kondisi Dia Tidak Ada Siapa-siapa Tetapi Dia Mengatakan Aku Tidak Gila Aku Mengatakan Kebenaran Dengan Pikiran Yang Sehat Nah Bagaimana Menjaga Pikiran Sehat Bagi Seorang Yang Secara Just Money Dia Ada Di Dalam Penjara Mungkin Sudah Pernah Dengar Pak Mohamed KC Dan Juga Bapak Yusuf Pendeta Yusuf Manubulu Coba Renungkan Sudah Sudah Orang Yang Tadinya Bebas Nah Sekarang Ada Di Dalam Penjara Seperti Rasul Paulus Yang Tadinya Dia Bisa Keliling Kemana Mana Sekarang Berwaktu Dia Menulis Ini Dia Ada Di Dalam Penjara Nah Saya Ingin Mengajak Sudah Sudah Mempunyai Pemahaman Tentang Bagaimana Supaya Melatih Mental Agar Selalu Kuat Mental Yang Kuat Sudah Sudah Itu Akan Membuat Kita Mampu Melihat Masalah Persoalan Yang Datang Silih Berganti Dari Bermacam Sudut Pandang Kalau Mental Kita Sakit Kita Tidak Mampu Kita Punya Kelemahan Kelemahan Ya Tetapi Kalau Kita Sehat Seperti Tadi Katakan Kita Harus Berdoa Minta Supaya Pikiran Kita Ya Mental Kita Sehat Supaya Juga Tubuh Kita Menjadi Sehat Yang Pertama Dikatakan Demikian Ya Saya Hanya Belajar Saya Sampaikan Kepada Sudara Kebenarannya Adalah Sudara Yang Mempraktekan Yang Pertama Selalu Berpikir Positif Banyak Orang Mengalami Kegagalan Ya Mungkin Dulu Ada Anak-anak Yang Masih Muda Patah Cinta Berwaktu Bercinta Putus Pacar Dan Segala Macem Nah Dan Itu Bisa Menimbulkan Kekecewaan Di Dalam Kehidupan Saya Baca Buku Bagaimana Mengatasi Patah Cinta Ternyata Tidak Gampang Sudara Karena Ada Orang Bikin Itu Personal Sekali Sehingga Dia Tidak Bisa Move On Dalam Kehidupannya Dia Selalu Takut Untuk Berkenalan Dengan Orang Lain Akhirnya Dia Menjadi Single Sampai Sekarang Umurnya Hampir Seperti Saya Single Terus Karena Dia Bukan Jelek Bukan Bukan Tidak Laku Karena Dia Takut Laki-laki Itu Dipandangnya Sebagai Suatu Yang Mengancam Dirinya Yang Nanti Kalau Dia Terjerat Banyak Tipu-tipunya Dia Takut Ya Jadi Lebih Baik Dia Menjaga Tidak Usah Menikah Yang Kedua Yaitu Selalu Ingatkan Tuhan Selalu Ingat Tuhan Membuat Mental Kita Jadi Kuat Karena Dukungan Tuhan Karena Kita Tahu Bahwa Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Menciptakan Segala Suatu Baik Dan Dia Punya Planning Untuk Hidup Kita Untuk Kebaikan Kita Bahwa Tuhan Itu Care Kepada Kita Karena Kita Tahu Bahwa Tuhan Itu Dekat Dengan Kita Selalu Ditolong Pada Waktu Kita Menghadapi Masalah-masalah Yang Berat Yang Ketiga Saya Tidak Menyebutkan Semua Tapi Hanya Sebagian Kita Secara Pribadi Harus Menjaga Kesehatan Fisik Kita Kita Harus Menjaga Dengan Menjaga Fisik Kita Otomatis Akan Mendorong Kita Memelihara Mental Kita Jadi Kita Harus Perhatikan Makan Istirahat Dan Juga Bagaimana Kita Berperilaku Yang Berikutnya Kita Harus Berani Menghadapi Perubahan Perubahan Apa Saja Saudara-saudara Saya Kira Buat Saudara-saudara Yang Masih Muda Itu Tidak Apa-apa Perubah Karena Senang Perubahan Tapi Buat Orang Yang Sudah Usia Lanjut Perubahan Itu Berarti Suatu Yang Berat Dihadapin Kenapa Saya Belang Begini Saya Dapat WA Dari Kakak Saya Kakak Saya Perempuan Jadi Tinggal Mati Suaminya Saya Lupa Empat Tahun Yang Lalu Dua Dua Tahun Yang Lalu Dua Tahun Yang Lalu Dia Merasa Wah Nggak Nggak Bisa Menikmati Hidup Dia Merasa Depresi Bahkan Dia Setiap Kali Berdoa Dia Minta Supaya Suaminya Bangkit Saya Nggak Percaya Betul Minta Suaminya Bangkit Karena Dia Nggak Tahan Hidup Sendirian Lagi Terus Saya Kemudian Saya Ingat Ya Ibu-ibu Kalau sudah Ditinggal Suami Mungkin Ada Ibu-ibu Yang Senang Ya Kemudian Bisa Ketemu Bekas Pacarnya Tapi Ada Yang Tidak Bisa Saya Punya Teman Dua Minggu Berikutnya Dia Mati Karena Suaminya Meninggal Ini Pendeta Suaminya Meninggal Dua Minggu Kemudian Dia Mati Karena Tidak Bisa Menghadapi Hidup Sendirian Ya Saya Ceritakan Ini Apa Adanya Sudah Sudah Supaya Sudah Ngerti Ya Bagaimana Mental Yang Kuat Itu Perlu Sekali Dan Saya Ini Sekarang Mungkin Ini Orang Mendengar Saya Omong Ini Mungkin Nanti Dia Mendengarkan Suaminya Meninggal Dia Harus Menggantikan Suaminya Ingat Tuhan Itu Memilih Tapi Kalau Dia Memilih Dia Memperlengapi Kalau Dia Memilih Dia Memperlengapi Dia Memberikan Kekuatan Sampai Tugas Selesai Tugas Selesai Kalau Sudara Dipilih Bukan Berarti Enak Enakan Bukan Karena Itu Diberi Tugas Tanggung Jawab Merupakan Satu Privilege Satu Kehormatan Kalau Seorang Itu Dipilih Oleh Tuhan Mau Dipilih Pak Presiden Aja Menjadi Menteri Itu Privilege Sekali Apalagi Saudara Dipilih Oleh Tuhan Untuk Menjadi Alatnya Itu Satu Privilege Sekali Suatu Kehormatan Dan Tuhan Pasti Memperlengkapi Untuk Menghadapi Masa-masa Sulit Yang berikutnya Luangkan Waktu Untuk Mengevaluasi Diri Sendiri Evaluasi Diri Sendiri Setiap Hari Sudah-sudah Saya Ajak Setiap Pagi Setiap Pagi Sebelum Lakukan Apa-apa Sudah bangun Sudah duduk Sudah 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 Lewatkan Aku Dari Malam Yang Gelap Dan Hari Ini Engkau Akan Memperlengkapi Saya Untuk Melakukan Tugas Saya Apapun Yang Saya Akan Lakukan Sertai Sudah-sudah Dengan Kata-kata Itu Kita Mau Mengevaluasi Diri Kita Bahwa Kita Ini Tidak Mampu Apa-apa Tidak Bisa Apa-apa Kalau Tanpa Tuhan Tanpa Perlenggan Tuhan Tidak Mungkin Kita Bisa Melanjutkan Hidup Kita Yang Berikutnya Saya Mau Bagikan Lakukan Setiap Saat Itu Berada Dengan Orang-orang Yang 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 Importation Itu Apa Itu Kita Kena Ketepoan Ketepaan Jadi Ikut-ikutan Kita Kena Kasihnya Ya Yang Terakhir Kita Membiasakan Diri Untuk Mempunyai Satu Keyakinan Mau Menghilangkan Kebiasaan Buruk Satu Saja Setiap Kali Kita Mempunyai Keputusan Menghilangkan Kebiasaan Buruk Apa Kebiasaan Buruk Kita Kalau Sudah Sadar Saya Biasa Ngerasain Orang Coba Hilangkan Itu Biasa Mencaci Maki Orang Hilangkan Itu Dibuang Biasa Kita Mempunyai Buruk Sangka Dengan Orang Hilangkan Itu Sudah Sudah Terakhir Saya Merasa Terpukul Sendiri Ketika Saya Ditipu oleh Orang Sudah Tahu Saya Ditipu Orang Orang Datang Ke rumah Menyodorkan Benih Sampai Sekarang Benihnya Tidak Tumpuh Benihnya Tidak Tumpuh Tiap Hari Disirami Saya Dengan Saya Nyerami Tidak Ada Yang Tumpuh Malah Itu Rumput Yang Liar Liar Itu Yang Tumpuh Jadi Uang Betul Betul Itu Di Depan Mata Kita Ditipur Dan Dalam Hati Saya Tadinya Dalam Hati Itu Kepengen Telepon Orang Itu Nanti Kalau Dia Datang Saya Tonjok Atau Saya Panggil Polisi Ternyata Sudara-sudara Bahwa Setiap Kejadian Itu Merupakan Pelajaran Yang Paling Berharga Saya Tidak Bisa Sekolah Seperti Itu Karena Tuhan Mengajak Saya Untuk Sekolah Jadi Kebiasaan Saya Untuk Selalu Marah Kepada Orang Lain Yang Merugikan Saya Saya Diajak Tuhan Untuk Memberkati Orang Aduh Gak Bisa Tuhan Bukannya Saya Diberkati Kok Saya Harus Memberkati Untungnya Apa Saya Memberkati Orang Yang Seperti Itu Jadi Saya Selur Saya Tau Kalau Orang Pasang Kuda Kuda Kalau Setiap Ada Orang Siapa Itu Saya Menyai Judgment Orang Apa Dia Bagaimana Latar Belakangnya Bagaimana Education Jadi Jadi Semua Sudah Ancang Oh Saya Tidak Mau Dekat Orang Seandainya Tuhan Seperti Itu Yang Tuhan Saudara Yang Saudara Sembah Seperti Itu Kira Kira Tuhan Jadi Datang Ke Dunia Apa Enggak Jadi Datang Karena Yang Dihadapi Orang Berdosa Semua Orang Sakit Semua ODGJ Semua Bukan 99% Mungkin 100% Semua orang Di Dunia ODGJ Sudah Tuhan Tidak Akan Datang Kalau Sikapnya Itu Seperti Saya Ternyata Tuhan Tidak Begitu Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Sudah Sudah Ternyata Ada ciri-ciri Orang Yang Mentalnya Itu Kuat Perhatikan Apa Yang Pertama Berani Berkata Tidak Berani Berkata Tidak Kita Kadang Sungkan Orang Timur Itu Iya Enggak Enggak Kita Harus Dengan Tegas Tidak Ya Tidak Jadi Itu Ciri Orang Yang Mentalnya Kuat Yang Kedua Kita Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang Tidak Bisa Kalau Saudara Bisa Menyenangkan Mertua Itu Paling Hebat Sudah Ya Kalau Saudara Bisa Menyenangkan Mertua Itu Berarti Hebat Nah Karena Apa Karena Saudara Sudah Dikasih Anaknya Jadi Mau Nggak Mau Harus Menyenangkan Orang Tua Pertua Saudara Saudara-saudara Mertua Saudara-saudara Suami Saudara-saudara Istri Jadi Tidak ada Oh itu keluarga sana Ini keluarga saya Oh saya mau Dekat dengan Oh nggak mau saya Dekat dengan sana Itu keluarga suami saya Oh itu jahat-jahat Semuanya Itu mata duitan Semua Itu mau Nyekek orang Semua Ya Jadi kalau Saudara punya Pandangan seperti itu Itu berarti Mental saudara Lemah Ya Yang kedua Yang ketiga Memiliki hubungan yang sehat Memiliki hubungan yang sehat Kenapa? Hubungan yang sehat itu Kepada semua orang Kita tidak Perlu curiga Pada orang Mau Nimpa Atau mau apa Pokoknya Hubungan kita itu Sehat dengan orang Akibatnya apa? Kita itu Confidence dengan Dari kita Kita tidak akan Dipengaruhi orang Kita tidak akan Dirugikan oleh orang Ya Kenapa? Kita sebagai anak Tuhan Itu dipanggil Tuhan Untuk apa? Melakukan kebaikan Ya Melakukan kebaikan Minggu yang lalu Saya sudah Berkumpa tentang Kasih Ya Orang Samaria Yang baik hati Dia melakukan Kasih Nah sekarang Kita Yang keempat Membantu Orang lain Dengan kebaikan Kita membantu Orang lain Dengan kebaikan Bukan karena Terpaksa Bukan Jangan merasa Kita terpaksa Sungkan Enggak Kita membantu Orang lain Karena kita Mengasihi Karena Tuhan Sudah mengasihi kita Sudah-sudah Saya tahu Di dalam kehidupan kita ini Tidak semua Kita bisa peroleh Ya Tidak semua Sudah punya uang Misalnya Punya uang Sanggup Tapi Mungkin Tidak sanggup Membayar Supaya kita Tetap sehat Untuk itu Sudah-sudah Kita harus Sanggup Bisa menerima Apa adanya Apa yang kita Bisa Dan apa yang Kita tidak bisa Kita harus Bisa menerima Dengan hati Yang Ikhlas Dengan hati Yang ikhlas Kita bisa Menerima Apa adanya Kalau Sudah-sudah bisa Membuka hati Sudah dengan Ikhlas Menerima Apa Yang kita bisa Dan apa yang kita Tidak bisa Wow Itu luar biasa Ya Yang kedelapan Mudah Beradaptasi Seperti tadi Yang saya katakan Anak-anak muda itu Mudah sekali Beradaptasi Sudah tahu Baru Waktu Masuk ke SMP Anak saya Francis Itu Inggrisnya Belepotan Ya Ya Nggak ngerti Bahasa Inggris Ya mungkin Sedikit-sedikit aja Sampai di rumah Nangis Aku Nggak ngerti Bahasa Inggris Pak Nggak ngerti Saya Udah Nanti kan Kamu belajar Ngerti Ya Eh Nggak taunya sekarang Dia lebih pinter daripada saya Sudah-sudah Dia malah ngajarin saya Ngomongnya Dia sudah Cacicus Saya Ngeliatin dia itu Bengong Sudah mungkin Bingong Ngeliat orang yang Ngomongnya Seperti dia Dia mudah Beradaptasi Kalau sudara Mudah beradaptasi Sudara tidak akan Kagok dengan Siapapun juga Tuhan tempatkan Sudara di Tengah-tengah Siapapun juga Sudara tidak akan Kagok Sudara akan Merasa Bisa Menjadi Berkat Menjadi Berkat Selanjutnya Mempunyai Empati dan Kasih sayang Empati dan Kasih sayang Itu perlu Sekali Sudara Berwaktu kita Bergaul dengan Orang-orang yang Kita belum Tahu Yang kita Tidak tahu Empati dan Kasih sayang Itu penting Sekali Saya berikan Contoh Contoh sekali Saya melihat Satu Clipping video Yaitu Seorang Petugas Kebun binatang Di Afrika Dia harus Memelihara Anak Harimau Yang baru Berumur 6 hari Kemudian Dia melihara Satu Satu tahun Anak Itu Dan Harimau Itu harus Dipindahkan Ke Bandung Ini di South Afrika Apa itu Kebun binatang South Afrika Kemudian Suatu ketika Panita ini Ditugaskan Menengok Ke Bandung Apa yang terjadi Sudara-sudara Harimau Itu Kenal Dia Dia Jilatin Tangannya Itu Waktu Dia Jilatin Harimau Menjilatin Semua Luar Biasa Sudara-sudara Karena Apa Karena Dia Perlakukan Bayi Harimau Dengan Kasih Sayang Kasih Sayang Luar Biasa Sudara Bisa Lihat Di Youtube Ya Bukan Cc Harimau Sudara Banyak Binatang Binatang Itu Di Di Baik Itu Orang Orang Itu Mengalami Balasan Kasih Sayang Dari Binatang Binatang Bayangkan Kalau binatang Aja IQ Rendah Ketika Dikatakan Demikian Makanya Dikatakan Itu Saudara Saya Keturunan Monyet Ya Kan Saudara Saya Keturunan Monyet Menurut Siapa Darwin Mungkin Dia memang Asalnya Dari Monyet Kita Kan Enggak Jadi Kita Lebih Baik Saya Katakan Jadi Kenapa Saya Katakan Demikian Terakhir Saya Bilang Kalau Saudara Lebih Baik Dari Ponyet Ya Kan Sudah Mengaku Lebih Ponyet Terakhir Saudara Dan Saya Bisa Mengendalikan Emosi Bisa Mengendalikan Emosi Kenapa Karena Kita Refleksi Diri Kalau Kita Lost Control Emosi Kita Maka Akan Terjadi Pertarungan Ya Akan Terjadi Perkelehan Ya Dan Itu Sering Saya Lakukan Sudah 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 Saya Kalau Misalnya Ada Orang Mengganggu Saya Saya Kejar Orang Itu Sudah Sudah Kalau Bisa Saya Tempeleng Saya Jotosin Dia Sampai Ngimpi Orang Itu Saya Tangkep Saya Remet Remet Begini Sudah Sampai Hancur Itu Ngimpi Nah Kalau Kenyataan Saya Takut Sudah 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 Kalau Kenyataan Betul Karena Saya Merasa Kuat Saya Merasa Hebat Ya Ternyata Itu Tidak Boleh Kita Harus Mengandalkan Diri Sudah Sudah Tahu Apa Buah Roh Coba Robert Dibukakan Galatia 5 Ayat Galatia 5 Ayat 22 Tapi Buah Roh Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemuran Kebaikan Kesetiaan 23 Galam Malambutan Terus Yang Terakhir Penguasaan Diri Ini Yang Penting Sudah Sudah Penguasaan Diri Ya Penguasaan Diri Itu Akibatnya Membuat Kita Refleksi Diri Refleksi Diri Siapa Saya Ini Sudah Sudah Akhir Akhir Ini Saya Lemah Sekali Jalan Itu Susah Sudah Sudah Apa Yang Membuat Saya Motivasi Saya Saya Lihat M N M Apa Itu M N Itu Gulat Sudah Sudah Wrestling Itu Kayak Thai Boxing Itu Orang Berantem Tonjok Tonjokan Dan Ada Orang Sekarang Slapping Perempuan Di Tau Pihinya Menceng Begini Kuat Sekali Dan Dia Melatih Dirinya Untuk Tidak Karena Itu Sudah Supaya Saya Kuat Suatu Ketika Saya Menghadapi Yang Sulit Saya Harus Bisa Melakukan Diri Sendiri Karena Itu Saya Melatih Diri Saya Sendiri Untuk Kuat Walaupun Sudah Tau Badan Saya Semakin Lemah Badan Saya Semakin Lemah Karena Itu Terakhir Terakhir Ya Saya Mau Sudah Buka Tika Yohanes Satu Eidua Tika Yohanes Satu Eidua Dia Mengatakan Demikian Sudah 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 Aku Yang Kekasih Aku Berdoa Semoga Engkau Baik Baik Dan Sehat Sehat Saja Dalam Segala Suatu Sama Seperti Jiwamu Baik Baik Saja Sudah 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 Didoakan Sudara Sehat Badannya Dan Juga Jiwanya Amin Mari kita Berdoa Bapak Dalam Surga Saya Mohon Kiranya Setiap Anak Anakmu Boleh Mengamini Firman Ini Yaitu Mereka Mengalami Sehat Secara Fisik Tetapi Juga Sehat Secara Kecewaan Dan Mental Mereka Karena Setiap Doa Yang kami Panjatkan Bukan Mencari Keenakan Kenyamanan Tetapi Kesehatan Bukan Kekayaan Bukan Kemasyuran Kami Mohon Kiranya Engkau Mendengar Doa Kami Setiap Anakmu Yang Boleh Mendengar Firman Tuhan Pada Siang Hari Ini Diberikan Sehat Secara Fisik Sehat Secara Emosi Sehat Secara Kejiwaan Biarlah Akal Budi Mereka Senantiasa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Mengasih Terima kasih Tuhan Dan Tuhan Jisus kami Berdoa Haleluya Amen Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih.